Intro Bapak Ibu Saudara Saudaraku dan anak-anak Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Rabu Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari kitab kisah para rasul pasal 3 Mulai ayat 11 sampai pasal 4 sampai ayat 4 Tetapi nanti saya akan membacakannya Mulai pasal 3 ayat 11, ayat 17 maksud saya Sampai pasal 4 ayat 4 Ini mari bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya Kita berdoa terlebih dahulu Ya Bapak yang penuh kasih dan rahmat Kami bersyukur karena engkau memberi lagi kami kesempatan untuk merenungkan firmanmu Ya Bapak bersabdalah Karena dengan kerendahan hati kami sudah siap untuk menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikianlah bunyi firman Tuhan Hai saudara-saudara Aku tahu bahwa Kamu telah berbuat demikian Karena ketidaktahuan Sama seperti semua pemimpin kamu Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu Dengan perantaraan nabi-nabinya Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita Karena itu sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di sorga Sampai waktu pemulihan segala sesuatu Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya Yang kudus di zaman dahulu Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu Seorang nabi dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Dengarkanlah dia Dalam segala sesuatu Yang akan dikatakannya kepadamu Dan akan terjadi Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu Akan dibasmi dari umat kita Dan semua nabi yang pernah berbicara Mulai dari Samuel Dan sesudah dia Telah bernubuat Tentang zaman ini Kamulah Yang mewarisi nubuat-nubuat itu Dan mendapatkan bagian dalam perjanjian Yang telah diadakan Allah Dengan nenek moyang kita Ketika ia berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu Semua bangsa di muka bumi Akan diberkati Dan baginya Dan bagi kamulah Pertama-tama Allah membangkitkan hambanya Dan mengutusnya kepada kamu Supaya ia memberkati kamu Dengan memimpin kamu masing-masing Kembali dari segala kejahatanmu Ketika Petrus dan Yohana sedang berbicara Kepada orang banyak Mereka tiba-tiba didatangi Imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang saduki Orang-orang itu sangat marah Karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus Ada kebangkitan dari antara orang mati Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan Sampai keesokan Harinya Karena hari telah malam Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah Setiap orang yang mendengarkannya Dan menjadi pelakunya Amin Inilah puisi reflektif Atas Kisah para rasul Pasal 3 ayat 11 Sampai pasal 4 Ayat 4 Antara Juga Dalam Duka Dan Sukacita Banyak Orang menyangka bahwa jika mengikut Tuhan Maka hidup akan aman Namun dalam kenyataan Ketika ikut Tuhan Orang Kristen masih memiliki tantangan Lalu Apa yang membedakan Menjadi orang Kristen atau bukan Lewat Alkitab Kita melihat Kotbah Petrus yang menyampaikan berkat Berkat bahwa Tuhan mau mengampuni Semua kesalahan diri Karena tidak mengerti Lalu menjadi lupa diri Dulu umat merasa benar sendiri Waktu mereka teguh berdiri Membela yang salah Sehingga Yesus disesah Namun Rencana Allah Sempurna Luka Tuhan Yesus Menjadi rahmat Bagi mereka Yang mau bertobat Mereka mendapat Ampunan Sempurna Inilah sukacita abadi Bagi semua Pengikut Tuhan Allah yang kasihnya Tidak terperi Memberikan rahmat Dan pengampunan Semua pengikut Tuhan Masih harus terus Berjalan Dalam perjalanan Mereka dapat Menjumpai Tantangan Saat itu Petrus dan Yohanes Berhadapan Dengan Para imam kepala Pegawai baik Allah Dan orang-orang saduki Bergandengan Mereka ini marah Dan tak berkenan Berita Kebenaran Disampaikan Yohanes dan Petrus Pun ditangkap Bukankah Ini adalah Berita Duka Namun Tidak Bagi mereka Karena Rahmat Kasih Allah Terungkap Bukankah Sukacita Bertambah Ketika Banyak Orang Tersadar Bahwa Dahulu Mereka Lemah Dan Membiarkan Diri Menjadi Barbar Mereka Pasti Telah Sadar Menyalipkan Yesus Adalah Kebodohan Mereka Pasti Sadar Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Bagi Petrus Dan Yohanes Juga Kita Kini Duka Tidak Dapat Terhindari Ketika Berhadapan Dengan Realita Sukacita Karena Pengikut Tuhan Dibarengi Dengan Tantangan Juga Bagi Kita Kini Duka Dan Sukacita Menyatu Terjalin Dan Satu Namun Kita Selalu Tahu Kasih Tuhan Beserta Selalu Di Antara Duka Dan Sukacita Di Dalam Duka Dan Sukacita Selalu Ada Tuhan Beserta Ya Tuhan Kepadamu Kupanjatkan Doa Dan Harapan Agar Hidupku Berkenan Amin Demikian Saudara-saudaraku Bapak Ibu Dan Anak Selamat Menantikan Kedatangan Tuhan Tuhan Selalu Beserta Kita Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu ibet den Kepa Kepa At ji